Halo, selamat beraktifitas teman-teman Sobat Hunter. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Pancasona Oficial ya. Ini sudah masuk di bulan puasa. Di episode hari ini saya semangat sekali untuk memberikan informasi berkaitan dengan senapan angin. Lebih tepatnya, di sini saya menyiapkan ada 10 pucuk senapan angin kelas khususnya ya, PCP Bocap. Ini tabungnya 500 cc, ada yang 360 cc. Ini berbagai merek, berbagai model, berbagai tipe dan seri yang dimana ini urutan harga senapan angin yang paling best seller. Yang paling banyak peminatnya dari atas sampai bawah per Januari hingga Maret hari ini tahun 2024. Nah mungkin bagi teman-teman yang pemula atau mungkin bagi teman-teman yang ingin cari senapan angin di bulan ini, Alangkah baiknya simak dulu aja video ini sampai akhir. Siapa tahu dari senapan angin yang saya ulas ini, ada yang berminat, nanti silahkan bisa langsung jabri saja via WA. Seperti biasa sebelum masuk ke detail videonya, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Oficial terlebih dahulu. Supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya. Sudah siap? Yuk langsung saja ngobrol santai dan pastinya simak video ini sampai akhir. Oke teman-teman, teman-teman, coba langsung saja ya saya bahas satu persatu sambil saya jelaskan sedikit mengenai masing-masing senapan angin yang sudah saya siapkan di bawah ini. Ya ada totalnya 10 pucuk senapan angin yang tersedia. Ini urutan yang paling tinggi dari best seller ya dari yang atas sampai yang bawah dengan harga yang berbeda-beda dengan tampilan yang berbeda-beda juga. Nah siapa tahu teman-teman ada yang suka bisa pilih salah satu. Oke langsung saja saya mulai yang pertama. Nah yang pertama ini mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Ini ada senapan angin urutan pertama paling best seller sepanjang Januari sampai Maret ya 2024. Senapan angin PCP urutan pertama ada bocah predara taktikal. Ini tabungnya yang 500 cc. Ini serisnya yang S3. Seharga Rp3.300.000. Senapan angin tipe ini cukup best seller ya di kalangan banyak pengguna melalui yang profesional hingga yang pemula. Karena mungkin harganya terjangkau dan isi lain untuk model lebih simple. Ini bobot senapan angin saja sekitar 3-4 kiloan. 3, berapa gitu untuk pastinya. 4-4 kilo. Jadi senapan angin tipe ini cocok untuk semua kalangan dan juga sudah support di berbagai aksesoris pendukung. Seperti teleskop, biport dan lain sebagainya. Seperti ini unitnya. Kelihatan ya. Tersedia hanya untuk yang S3 ini full hitam saja. Tidak ada warna yang lain. Oke. Lanjut lagi. Nah, urutan yang kedua. Senapan angin PCP bocah yang 500 cc. Terus ini yang paling best seller di sepanjang Januari sampai Maret. Ada seri RPM. Nah, ini PCP bocah predara taktikal tabungnya 500 cc. Semi CNC ya. Seri R-nya RPM. Ini popornya lipat. Ini urutan yang kedua yang paling best seller. Nah, kemarin itu kalau nggak salah bulan Februari senapan angin ini rilis. Saat ini stoknya agak telat. Ready kembali. Cuman nggak banyak. Nah, ini harganya diangkat Rp3.800.000. Harga ini hanya senapan angin saja. Belum termasuk dengan ongkos kirim, paket full set dan sebagainya. Bobotnya sendiri sekitar 3-4 kilo. Sama. Ya, intan paksesoris. Sudah support di berbagai atribut yang lain. Seperti nanti perdam, teleskop, pompa dan sebagainya. Sudah support. Nah, untuk belanja paket full setnya. Kalau teman-teman ingin request, bisa. Siap dilayani. Ini ya. Nah. Oke, info lengkap soal senapan angin masing-masing. Bisa langsung menghubungi VIAWA. Siap dibantu. Cocok untuk big game juga. Senapan angin tipe ini. Terus, untuk yang urutan nomor 3. Paling best seller sepanjang Januari sampai Maret. Ada series RPM juga. Cuman ini bedanya. Popornya itu standar bukan yang lipat. Ini dengan spesifikasi sama persis. Ya, mulai dari bahan laras, bahan tabung. Dan sebagainya sama. Cuman perbedaannya disini hanya dari segi popornya saja bagian belakang. Tidak bisa dilipat. Ini hanya standar ya, popornya. Harganya di angka Rp3.300.000. Senapan angin tipe ini cocok untuk big game, untuk pemula, ataupun yang profesional. Senapan angin tipe ini stoknya masih ada banyak. Barangkali berminat. Silahkan bisa langsung menghubungi VIAWA. Yang nomornya ada di video ini. Senapan angin PCP Bocap Best Seller yang nomor 4 berikutnya ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi. Ini ada senapan angin PCP Bocap Terminator. Tabungnya Rp500.000.000. Ini senapan angin lokal, buatan manual. Dengan seri yang cukup bagus. Ini premium. Big game juga. Harganya di angka saat ini promo Rp2.500.000. Ini tersedia ada dua varian warna ya. Ada yang full hitam, ada yang warnanya hitam coklat. Nanti akan saya tunjukkan saja di next episode soal paket full setnya. Atau mungkin teman-teman ingin request, bisa. Senapan angin tipe ini satu-satunya senapan angin yang menggunakan visir manual. Kalau yang lain tidak ada, harus pakai teleskop. Kalau teman-teman pakai senapan angin tipe ini, untuk jahat tembak di bawah 30 meter, tidak perlu pakai teleskop. Bisa pakai visir manual langsung. Nah, mungkin teman-teman ingin langsung oper senapan angin tipe ini pakai teleskop, juga bisa. Nah, ini sudah support di berbagai agresoris mendukung. Dengan tampilan yang cukup bagus. Kalau nanti pakai full set, mulai dari teleskop, pompa, memis lokal, ataupun memis import, bisa. Harganya di angka Rp2.500.000. Dan bobot senapan angin saja ini sedikit lebih tinggal. Sekitar 2,3 kg-an. Tidak sampai lebih dari 3,5 kg. Ya, bagus. Cocok untuk para pemula atau yang sudah profesional. Senapan angin tipe ini juga cocok untuk bikin, untuk akurasi maksimal sampai 85 meter. Tapi wajib di angka 85 meter pakai teleskop. Oke ya. Lanjut lagi. Nah, ini sedikit bergeser ya. Yang semula di bulan Januari itu paling tinggi pejualannya, paling tinggi peminatnya. Untuk yang nomor 5 ini bergeser, agak turun. Ya, kalah dengan yang mungkin seris RPM, seris S3, dengan yang Bocap Terminator. Ya. Ini ada senapan angin PCP Bocap D-State. Ini yang tabungnya 500 cc. Pengerjanya semi CNC, dengan serisnya Pro 177. Seharga ini Rp2.900.000. Senapan angin tipe ini bagus ya. Cocok untuk para profesional. Untuk pemula bisa, tapi harus dengan catatan khusus ya. Karena senapan angin tipe ini ada tambahan lagi setelan. Mungkin kalau teman-teman yang belum pernah menyimak video sebelumnya. Senapan angin tipe ini di bagian trigger atau pelatuknya ada setelan tambahan. Yaitu setelan sensitivitas trigger. Kalau teman-teman nggak terbiasa, biasanya agak kaget. Ya, ketika menjumpai kasus beberapa. Yang dimana ketika dikokang, dia nggak mau nembak. Ketika dikokang, dia nggak mau nyangkut dan sebagainya. Tenang saja, ada beberapa video tutorial. Bagaimana sih cara mengatasi kendala-kendala. Atau mungkin teman-teman bingung bagaimana cara pengoperasian senapan angin tipe ini. Silahkan bisa langsung komplain di payasuna ofisial. Siap dibantu. Nah, harganya di angka Rp2.900.000. Ini urutan yang nomor 5. Sedikit bergeser ya. Yang semula nomor 2 kalau nggak nomor 1. Senapan angin tipe ini dengan tampilan yang cukup bagus, klasik. Bocap Day State ini bisa teman-teman dapatkan hanya di payasuna ofisial. Dengan harganya Rp2.900.000. Ini harga senapan angin saja. Dengan bobotnya 3-4 kiloan. Mau tambah paket full set, boleh bisa isian juga macam-macam. Terus, yang nomor 5 sudah. Berikutnya ada yang nomor 6. Nah, kalau yang nomor 6 ini sebenarnya senapan angin PCP Bocap Efek Air Gar yang tabungnya 500 cc. Ini serisnya S3. Kalau di bulan-bulan kemarin masih mendukung urutan yang sama juga. Angka 5, 4 sampai 5. Itu masih oke lah ya. Masih di urutan yang nomor itu. Nah, senapan angin tipe ini karena stoknya enggak banyak, terbatas biasanya setiap rilisan itu maksimal sampai 7-8 pucuk. Enggak bisa lebih dari angka 10. Ini serisnya yang S3, bawaan dari Bocap Efek Air Guns. Harganya itu Rp2.800.000. Sedikit lebih terjangkau dibandingkan dengan yang Day State tadi. Terus, untuk senapan angin tipe ini tersedia hanya warna full hitam saja. Ada yang warna coklat kemarin itu tinggal 1 unit, sudah sold out. Ini yang paling banyak di Paysona Oficial. Untuk yang seris S3, bawaannya Efek Air Guns. Itu ada yang full hitam. Nah, senapan angin tipe ini cocok untuk big game juga. Bagi teman-teman yang berminat, silahkan bisa langsung menghubungi via WA yang nomornya ada di video. Bobotnya 3 sampai 4 kilo. Ya, sama sih kalau Bocap rata-rata ya. Ini tanpa aksesoris, kalau ini teman-teman tambahin dengan teleskop, Bipot terutama, tambah peredam, Bobotnya juga berbeda. Oke, info lengkapnya, mohon gue bisa langsung menghubungi via WA yang nomornya ada di video. Oke, lanjut lagi. Ini urutan yang nomor 7. Nah, urutan yang nomor 7 ini pendatang baru. Ya, mereknya sih merek lama. Merek tahun-tahun lalu. Cuman thumbnail terbarunya yang mendominasi, urutannya juga lumayan naik ya. Karena memang baru rilis kemarin itu per bulan Februari akhir. Masuk di Maret. Nah, ini kalau teman-teman yang belum tahu, saya kenalkan dulu. Senapan angin PCP, Bocap Ghost Warrior. Tabungnya 360 cc. Full CMC. Dengan tampilan tambahnya ada regulatornya. Ini serisnya yang GST atau Ghost Warrior. Dengan tampilan popor belakang, dia menggunakan model tactical prototype full metal atau full logam. Nah, ini bisa dilihat bagus sekali. Ini pendatang baru dengan tampilan yang cukup bagus. Ya, yang di mana senapan angin tipe ini direkomendasikan untuk para profesional. Kalau pemulasi, saya belum menyenangkan ya. Karena kenapa senapan angin tipe ini settingannya agak buaya sekali. Terutama bagian popor saja. Itu ada beberapa panel yang harus teman-teman kuasai. Soalnya di sini memang konstruksinya beda dengan senapan angin PCP, Boca Pada Umumnya. Nah, ini kemampuannya sama sih. Bisa untuk bigame dan akurasi bisa sampai 85 meter. Ini harganya sedikit lebih tinggi. Yaitu di angka 6 juta rupiah. Kenapa dengan harga tersebut, senapan angin tipe ini bisa menjadi primadonialnya ya. Di beberapa bulan terakhir, beberapa minggu terakhir. Karena memang senapan angin tipe ini, pengerjaan sudah menggunakan full CNC. Full mesin berteknologi tinggi. Pakai komputer ya. Mulai dari chambernya, semuanya, regulator, hingga tabungnya. Itu benar-benar rapi banget. Ya, kalau teman-teman pernah coba senapan angin tipe ini, silahkan bisa tulis di kolom komentar mengenai pengalamannya. Bagi yang belum, mungkin bisa coba dulu. Oke? Ini ada beberapa tutorial yang bisa teman-teman langsung nanti coba tirukan. Kalau teman-teman masih belum bisa pakai atau belum pernah sama sekali pakai. Tapi ingin coba. Ada video tutorialnya. Nanti akan saya share di Instagram, Facebook, atau di WhatsApp ya. Kalau teman-teman lebih cepatnya. Linknya akan saya share di sana. Dan info lengkapnya bisa langsung menghubungi VHWA yang nomornya ada di video. Nah, ini dia. Oke? Lanjut lagi, urutan yang nomor delapan. Nah, kalau yang delapan ini senapan angin yang rilis beberapa bulan kemarin. Ini ada senapan angin PCP Bocap Red Bull. Tabungnya 500 cc, full CNC. Serisnya beda. Kalau yang seris sebelumnya, seris awal itu standar. Kalau yang ini, dia seris M&T. Dengan harganya itu promo 4.300.000 rupiah. Ini full CNC ya, senapan anginnya. Bisa dilihat? Oke? Nah, senapan angin tipe ini cocok untuk bigame. Kalau teman-teman ingin coba bigame. Untuk akurasi jarak jauhnya juga cocok. Maksimal 85 meter. Karena senapan angin tipe ini menggunakan laras panjang 60 cm. Dan cocok untuk olahraga, hunting, dan sebagainya. Nah, support juga di berbagai akisoris pendukung. Seperti teleskop, dipot, dan sebagainya. Nah, cukup bagus. Senapan angin tipe ini banyak peminatnya. Beberapa minggu terakhir, saya menyetok ada sekitar 10 pucuk. Ya, seolah-olah sekarang ini sisa 2 unit saja. Kalau teman-teman berminat, silakan. Full yang tersedia hari ini hanya warna hitam saja. Kalau kemarin rilis ada yang warna hijau tua. Ada yang warna merah juga. Ada yang warna full hitam. Kalau yang ini ready full hitam saja. Untuk sisa 2 unit senapan angin PCP Bocap Red Bull. Tabungnya 500 cc. Ini yang serisnya MNT Full CNC. Harganya Rp 4.300.000. Silakan kalau berminat, bisa langsung menghubungi VAWA. Oke, lanjut lagi. Nah, berikutnya mungkin juga teman-teman yang nonton video sebelumnya tahu ya. Ini yang murta nomor 9. Ada senapan angin PCP Bocap Efek Royal. Ini tabungnya 500 cc. Ini serisnya yang SS Pro. Yang SS Pro ini baru rilis juga di bulan Januari. Kalau enggak Februari. Saya lupa. Senapan angin tipe ini cocok untuk para profesional. Atau yang sudah pemula. Tapi yang sudah pernah pakai. Maksudnya pemula. Pernah pakai senapan angin jenis PCP apapun. Saya berani menekomendasikan. Tapi yang pemula banget. Yang nol. Penggunaannya senapan angin. Maksudnya belum sama sekali pernah pakai. Saran saya bisa pakai senapan angin tipe ini. Tapi kalau ada gendala silakan nanti bisa langsung menghubungi VAWA. Siap dibantu. Nah, senapan angin tipe ini. Kalau dilihat dari tampilan luarnya. Klasik ya memang. Modelnya popornya kayu. Memang bawaan dari sananya. Terus ini harganya diangkat Rp 3.000.000. Ini harga promo senapan angin saja. Belum pakai full set. Bobotnya sama. 3-4 kg. Terus senapan angin tipe ini cocok untuk big game. Dan akurasi jarak jauh. Terus dia chambernya itu ada banyak sekali warna ya. Ada warna abu-abu. Ada warna krim. Ada warna hijau seperti ini. Ada yang warna oran atau jingga. Dan sebagainya. Ada warna full hitam juga ada. Untuk chambernya. Kalau semua popornya semua warna coklat seperti ini. Dari bahan kayu. Info lengkapnya. Silahkan bisa langsung menghubungi VAWA. Siap dibantu. Oke. Yang terakhir. Nah. Ini yang sempat agak lama. Telat ya. Stoknya. Kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya. Beberapa bulan yang lalu. Bahkan masuk di tahun akhir 2023. Desember lebih tepatnya. Senapan angin tipe ini. Ini rilis lagi. Yaitu serisnya WTP. Popornya lipat. Senapan angin PCP. Boca Predata. Taktikal tabungnya 500 cc. Ini semi CNC. Popornya lipat. Dengan serisnya WTP. Harga 3.900.000 rupiah. Varian larasnya sudah menggunakan varian serombong hulu. Seperti ini. Nah. Cukup bagus. Di akurasi maksimal 85 meter. Dan senapan angin tipe ini. Bobotnya sekitar 3-4 kilo. Bobot senapan angin saja ya. Juga sudah support di berbagai aksesoris pendukung. Seperti teleskop, bipod, dan lain sebagainya. Stoknya nggak banyak. Untuk rilisan di bulan Maret. Yaitu sekitar cuma 4 pucuk saja. Yang tersedia saat ini. Kemarin itu ada 6. Yang 2 sudah sold out. Yang sisa saat ini tinggal 4. Ini saja. Info lengkap soal senapan angin. Seris ini yang WTP. Lipat. Bawaannya dari Boca Predata. Taktikal tabungnya 500 cc. Bisa langsung menghubungi VAWA yang nomernya ada di video ini. Nah. Mungkin dari 10 pucuk senapan angin yang saya review hari ini. Ada yang berminat. Atau mungkin ada yang pengen ditanyakan lebih lanjut. Lebih detail. Bisa langsung menghubungi VAWA yang nomernya ada di video ini. Kami selalu fast respon di jam kerja. Ingat ya. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Waktunya Indonesia bagian barat. Hari Minggu. Tanggal Merah kami libur. Oke. Nah oke ya teman-teman sobat hunter. Mengenai video kali ini cukup sekian. Dari deretan senapan angin ini ya. Ada 10 pucuk. Berbagai merek. Berbagai tipe. Hingga berbagai seri. Dan harganya juga berbeda-beda. Kira-kira teman-teman suka yang mana? Kalau teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut. Dengan timnya pension official. Berkaitan dengan senapan angin yang saya review hari ini. Silahkan bisa langsung menghubungi VAWA. Yang nomernya ada di video ini. Dan cukup sekian informasi yang bisa saya share ke teman-teman per hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel PNASIO official. Saya harus pamit untuk diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian terima kasih. Salam Satu Laras dari Kediri, Jawa Timur. Sampai jumpa di episode berikutnya.